Seluruh aparatur sipil negara yang bertugas di Kabupaten Bangka Selatan diingatkan untuk tidak berpolitik praktis selama masa tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2020. Menurut penjabat sekretaris daerah Kabupaten Bangka Selatan, Ahmad Ansori, posisi seorang pegawai negeri telah diatur jelas di dalam Undang-Undang ASN. Netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang dimana disebutkan setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk, pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Kendatipun ada jagoan ataupun pasangan yang akan dipilih, namun PJ Sekda terus mengingatkan agar ASN tidak sampai masuk dan terjun ke dalam politik praktis. Tak hanya itu, Ahmad Ansori juga menyatakan jika pihaknya akan bekerjasama dengan Polres Bangka Selatan untuk mengawasi ASN yang menggunakan sosial media untuk berpolitik praktis. Kalau ASN itu ada banyak aturan dari tidur, sempat tidur lagi, ada hak dan kewajiban. Terasa satu kewajibannya adalah mentah, semua aturan Undang-Undang. Undang-Undang memiliki ada seluruh undang-undang ASN, melalui bahwa seluruh ASN itu tidak boleh berpolitik praktis. Jadi, kalau ada dukungan, silakan masing-masing itu ada lombong, kita tidak berpolitik praktis. Selain itu, PJ Sekda mengatakan imbauan ini harus dilaksanakan dan mengenai sanksi bagi pelanggar akan dilihat dari bentuk kesalahannya. Mulai dari sanksi ringan berupa administrasi hingga sanksi terberat dipecat sebagai aparatur sipil negara. Dari Tobwali, Bangka Selatan, Eko Setianto Rasim, TVRI Bangka Blitung, melaporkan. Terima kasih telah menonton!